Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again The Sky Supreme Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini Senior, tolong beri nasihat pada junior ini Kata Long Tian sambil membungku Tan Yun berkata Kamu ingatlah ini Di dalam tubuhmu Perbandingan api beratribut api Dan api beratribut es yang terbaik adalah 2 banding 3 Long Tian sedikit bingung dan berkata Senior, jika api kehidupanku memiliki atribut api dan es 2 banding 3 Apakah aku dapat menyempurnakan senjata suci tingkat menengah? Tan Yun berkata Jika kamu percaya maka lakukan sesuai nasihatku Jika kamu tidak percaya Kamu dapat belajar sendiri Kalau begitu aku bertanya padamu Apakah kamu pernah menyempurnakan senjata suci tingkat menengah lainnya? Long Tian berkata Ya senior, aku pernah membuat senjata suci tingkat menengah lainnya Long Tian mengeluarkan pedang buatannya Tan Yun berkata Aku tebak kamu baru saja dipromosikan menjadi master senjata suci tingkat menengah Tubuh kekar Long Tian bergetar dan berkata Senior kamu benar-benar seperti dewa Bisa tahu mengenai hal itu Tan Yun berkata Kepala sekte Long Tian Pedang yang kamu buat adalah produk yang gagal Jika kamu tidak melaksanakan nasihat dariku Seumur hidupmu tidak akan bisa membuat senjata suci tingkat menengah Mendengarkan itu Long Tian tidak marah Tetapi sangat berterima kasih pada Tan Yun Long Tian membungkuk pada Tan Yun Dan kembali ke tempat duduknya Dengan penuh kebahagiaan Dirinya ingin segera kembali ke sekte Untuk memperbaiki api kehidupannya Tubuh dan Tae Suang Song bergetar dan berkata Tan Yun kemarilah Dan Tae Suang Song sekali lagi memasang penghalang kedap suara dan berkata Apakah kamu menguasai teknik pemurnian senjata Tingkat apa yang telah kamu capai Tan Yun berkata Kepala sekte Murid ini seorang master senjata suci Apa? Kamu adalah alkemis suci Dan master senjata suci Dan Tae Suang Song sangat terkejut Dan Tae Suang Song pernah bertanya Mengenai usia Tan Yun Yang ternyata masih berusia 22 tahun Kepala sekte Murid ini bukan hanya seorang alkemis suci Dan master senjata suci Tetapi juga master jimat suci Dan master formasi suci Kata-kata Tan Yun membuat Dan Tae Suang Song hampir mati Itu karena Empat keterampilan Tan Yun setara dengan para kepala divisi gerbang abadi Selain itu Tan Yun masih sangat muda Ribuan kepala sekte tercengang Meskipun mereka tidak bisa mendengar percakapan keduanya Tetapi mereka melihat ekspresi Dan Tae Suang Song yang sangat terkejut Mereka tidak menyangka Seorang kepala sekte kuno bisa sangat terkejut oleh muridnya sendiri Tan Yun berkata Kepala sekte Mohon maafkan murid ini karena tidak membantu divisi lainnya Saat kompetisi tiga sekte kuno Karena guruku pernah berkata Hati manusia penuh dengan kejahatan Kecuali murid ini bertemu dengan seseorang Yang sangat bisa dipercayai Murid dapat mengatakan hal ini Guruku mengajari keterampilan pil Senjata Formasi Dan jimat di dalam pagoda ruang dan waktu Sehingga keterampilan murid ini berkembang pesat Dan Tae Suang Song berkata Sekte suci huangfu sungguh beruntung memiliki murid sepertimu Dan Tae Suang Song tersenyum dan berkata lagi Jangan khawatir Kepala sekte ini tidak akan pernah membocorkan tentang keterampilanmu Terima kasih kepala sekte kata Tan Yun Dan Tae Suang Song memandang Tan Yun Seperti dia memandang masa depan sekte suci huangfu Dalam lima hari berikutnya Tan Yun menghadapi segala macam pertanyaan Dari ribuan kepala sekte Dan menjawab setiap pertanyaan dengan cepat Itu membuat ribuan kepala sekte menjadi kagum Semua kepala sekte setuju Bahwa dua bulan selanjutnya Mereka akan membantu sekte suci huangfu Membangun kota dagang hukuman surgawi Dan Tae Suang Song memberitahu semua kepala sekte Bahwa Dan Tae Kian Yuan Yang bertanggung jawab dalam pembangunan kota dagang Semua kepala sekte sangat kagum pada Dan Tae Kian Yuan Meski dia adalah seorang bawahan Tetapi semua kepala sekte tidak dapat melihat kultivasi milik Dan Tae Kian Yuan Di depan gerbang gunung Setelah semua kepala sekte pergi Dan Tae Suang Song menatap Tan Yun dan berkata Kamu telah membuat pencapaian yang besar Kamu boleh meminta hadiah apapun itu Tan Yun berkata Kepala sekte ini merupakan wujud kesetiaanku pada sekte suci huangfu Dan Tae Suang Song tersenyum dan berkata Di masa depan Kamu tidak perlu sungkan pada kepala sekte ini Kamu lebih berharga daripada semua kepala divisi yang ada Mendengarkan hal itu Tan Yun berkata dengan hormat Kepala sekte Murid ini menginginkan benih api Semakin tinggi tingkat api semakin baik Dan Tae Suang Song tersenyum dan berkata Tan Yun apakah kamu tidak ingin senjata? Apakah kamu yakin hanya menginginkan benih api? Murid ini yakin kata Tan Yun Dan Tae Suang Song berpikir sejenak dan berkata Baiklah kamu dapat menggunakan formasi teleportasi Menuju markas pusat rumah lelang Kamu temui Dan Tae Song de Dan pilihlah benih api yang kamu inginkan Tan Yun segera menjawab Terima kasih kepala sekte Dan Tae Suang Song memandang Tan Yun yang berbakat Dan memikirkan putri kesayangannya Lalu berkata Sebuah api hanyalah hadiah kecil Ketika kamu kembali dari tanah abadi Kepala sekte ini akan memberikan hadiah yang besar Mendengarkan hadiah yang besar Tan Yun menjadi bersemangat Selanjutnya Dan Tae Suang Song ingin menjelaskan Kepada Dan Tae Qian Yuan Mengenai banyak hal dalam pembangunan kota dagang Dan Tae Suang Song meminta Tan Yun Pergi ke markas pusat rumah lelang Untuk mendapatkan benih api Tan Yun mengaktifkan formasi teleportasi Menuju markas pusat rumah lelang Sebelum Tan Yun memasuki formasi teleportasi Tan Yun menggunakan jumlah dingin napas kura-kura Tan Yun ingin menemui Dan Tae Zong De Sebagai guru Sen Su Bing Markas pusat rumah lelang setinggi seribu meter Ini memiliki 18 lantai Dan sangat megah Tan Yun pernah sekali ke tempat ini Saat dirinya ingin menyelamatkan Sen Su Bing Yang dipenjara di gerbang abadi Akibatnya Tan Yun sangat paham dengan tempat ini Pada saat ini Tan Yun baru saja muncul di lobi markas pusat rumah lelang Ada seorang murid perempuan yang menyambutnya Tan Yun berkata Orang tua ini mencari tetua Zong De Apakah dia ada di sini? Murid perempuan itu mendengar Bahwa Tan Yun sedang mencari dantai Zong De Dan segera menghormati Tan Yun Apakah tuan sudah membuat janji? Aku mengenal tetua Zong De dengan sangat baik Jadi aku tidak perlu membuat janji Baiklah tolong ikuti aku Kata perempuan itu Murid perempuan itu mengetuk pintu dan berkata Tetua Zong De seorang senior ingin bertemu denganmu Setelah dantai Zong De membuka pintu Dirinya sangat terkejut Lalu membungkuk kepada Tan Yun Dan tertawa Senior apakah ada yang bisa aku bantu? Dan dantai Zong De meminta Tan Yun untuk duduk Dan menuangkan anggur Tan Yun berkata sambil tersenyum Lelaki tua ini mengetahui dari Sen Subing Bahwa kamu sudah dipindahkan ke tempat ini Mengenai benih api kelas harta karun tingkat tinggi Yang kamu titipkan pada Subing Itu sudah diberikan kepadaku Mendengarkan itu cincin Dan Zong De tersenyum dan berkata Junior ini akan melakukan yang terbaik untukmu Sebelum Tan Yun pergi Dan Tazong De memberitahu Tan Yun bahwa orang-orang di markas pusat rumah lelang telah menemukan benih api kelas suci tingkat atas yaitu api suci nirvana Namun karena benih api kelas suci tingkat atas memiliki kecerdasan Perlu waktu untuk menangkapnya Oleh karena itu Jika Dan Tazong De telah menangkap benih api itu Dirinya akan langsung menitipkan benih api itu pada Sen Subing Tan Yun berjanji Akan menukarkan benih api itu dengan resep pil Setelah itu Tan Yun berkata Bahwa dirinya akan pergi ke gerbang dalam Untuk menemui muridnya yaitu Sen Subing Setelah dirasa aman Tan Yun melepaskan jubah dingin napas kura-kura Dan kembali masuk ke dalam markas pusat rumah lelang Tan Yun memberitahu murid perempuan yang sebelumnya Bahwa dirinya diperintahkan oleh kepala Sik Te untuk menemui Dan Tazong De Setelah Tan Yun menjelaskan tujuannya Dan Tazong De berkata Kamu murid yang hebat Kepala Sik Te sering menceritakan bakat yang kamu miliki Mendengarkan itu Tan Yun secara alami tersanjung Kemudian Dan Tazong De mengeluarkan api kelas harta karun tingkat tinggi Beratribut api Dan api kelas harta karun tingkat tinggi beratribut S Kemudian memberikannya kepada Tan Yun Tan Yun mengambil dua benih api itu Dan menggunakan susunan teleportasi Menuju puncak raksasa Panlong Gimana teman-teman episode kali ini semakin seru bukan? Dan buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kanjutannya Langsung saja subscribe channel Bang Teo ini Terima kasih